Pemirsa upaya menggalang dukungan mulai dilancarkan bakal calon gubernur Bali, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Sosok yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota Denpasar tersebut melakukan kunjungan ke Puri Agung Denpasar. Kedatangan Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra diterima langsung oleh pengelisir Puri Satria, anak Agung Ngurah Okoratmadi atau Cokrat, yang saat ini masih tercatat sebagai Dewan Pertimbangan DPD-PDIP Bali. Rai Mantra mengatakan, kedatangannya kali ini bertujuan memohon restu dan tuntunan terkait penjalanan dirinya dalam arena Pilgu Bali nanti. Harapannya pria yang kini menjabat wali kota Denpasar ini diberikan jalan untuk bisa mengembat amanah sebagai orang nomor satu di Pulau Dewata. Kedatangan Rai Mantra tidak diusung oleh PDIP, Cokrat dengan tegas justru menyatakan dukungannya kepada putra almarhum Profesor Ide Bagus Mantra itu. Meski demikian, Cokrat mengaku sangat loyal dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terlebih Cokrat bersama ayahnya, Cok Bagus Sayoga ikut membangun PDI dan PDI Perjuangan di Bali. Dalam pertemuan tersebut, anak Agung Ngurah Okoratmadi menyatakan, warna PDI Perjuangan di Bali sekarang sudah tidak warnanya Ibu Megawati lagi. Untuk itu dirinya memilih Rai Mantra, bukan memilih Golkar, Demokrat, Nasdem, ataupun Gerindra, karena Rai Mantra adalah figur independen. Sementara terkait kunjungannya, kali ini Rai Mantra mengaku mendapat spirit setelah datang di pendopo Puri Agung Denpasar. Pihaknya mengakui baru mengetahui sejarah kepemerintahan semua dari sana. Dalam sebelum kemerdekaan pun memang ini sebagai pusat perjuangan. Di zaman kemerdekaan 1945, tahun 1945 itu juga ya kebetulan saya punya paman dan beliau punya paman di sini memang sama-sama juga perjuangan dan di sini juga ngeposesnya. Jadi ini benang merah. Dan untuk itu kami juga sudah menganggap sebagai orang tua, dalam hal ini ya kita coba untuk melanjutkan perjuangan ini ke depan dengan mohon tuntunan dan sebagainya. Permasalahan yang paling pertama seperti disampaikan beliau itu memang karakteristik dan historis perjuangan itu memang tonggaknya di sini. Dari pendopo itu di Trimasa juga baru tahu kalau pendirian partai-partai itu ada di sana. Itu ya nggak boleh dilupakan ya. Gimana kalau kita membangun ke depan, kalau nggak melihat sejarah ya susah juga kita. Kita harus ada benang merahnya di sana. Nah ini yang harus kita lihat. Dan beliau tidak perlu diragukan lagi. Beliau sebagai tokoh dan orang tua beliau juga juga cukup bagus sebagai tokoh pendiri daripada PDIP ini. Dalam pertemuan tersebut juga Cokrat menyatakan dukungannya untuk Raimandra adalah cara untuk mengembalikan warna PDIP di Bali. Yakni PDIP dengan warna Megawati Soekarno Putri, bukan yang lain. Jaya dan Bayu di Bali TV.